hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan mereview 3 buah barang sekaligus yakni ada BM800 kemudian ada soundcard V8 dan ada phantom power oke jadi seperti biasa sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk like dan subscribe selalu channel ini ya guys oke teman-teman jadi ini dia barangnya sudah ada di depan saya dari soundcard V8 ini dia soundcard V8 terus ini ada kabel kabelnya ada kabel kabelnya terus ini adalah phantom power terus ini ada standing untuk miknya untuk BM800nya ini standingnya terus ini ada miknya terus kita juga dapat pada saat pembelian untuk BM800 itu karena ada satu paket jadi saya juga dapat sokat untuk ini cardnya jadi ini bisa disolokin ke laptop ini juga ada yang kecil terus ini adalah kabel pembuatan pada saat pembelian dari soundcard V8 ini dia pasangannya terus ini ada pop upnya jangan salah terus ini ada spawn untuk mixnya oke jadi saya akan coba jelaskan secara satu persatu itu secara singkat mulai dari segi harga terus speknya spek spesifikasinya dan dan bagaimana cara penggunaannya juga nanti akan saya coba untuk dimukan juga Oke teman-teman jadi pertama-tama saya akan membahas untuk microphone BM800 Oke jadi pada saat pembelian itu kalian bisa lihat di sebelah sini itu dia satu paket dia satu set jadi saya membelinya itu satu paket jadi isinya itu sudah mulai dari BM800 terus lengkap dengan dengan pantom powernya lengkap dengan cover-covernya dan stand-nya jadi dia sudah satu paket dan harganya itu sekitar 489.000 rupiah itu saya beri di Tokopedia nanti saya juga akan melampirkan linknya di kolom deskripsi jadi kalian bisa cek Oke jadi saya akan membahas apa saja isi dalam paket BM800 yang saya beli Oke teman-teman jadi yang saya dapatkan dalam pembelian BM800 yang satu paket itu ada stand untuk memiknya jadi ini dia seperti ini stand-nya ini terbuat dari besi dan ini bisa di depot dan nanti ini akan dikaitkan ke bawah meja jadi ini untuk pengencangnya jadi selain itu ini ada pop filter kita juga mendapatkan pop filternya jadi sepulang lebih seperti ini ya guys filternya terus ada micnya jadi seperti ini mic dari BM800 dari tabware kemudian ada filternya ini nanti dimasukkan ke sini guys seperti itu terus selain itu kita juga mendapatkan sound card ini bisa dikonekkan ke PC kalian karena dia sudah menggunakan mic all USB terus ini ada jacks ada jack ini untuk headset tadinya ini untuk headset guys terus bagian sininya untuk speaker pun nah kemudian kita juga mendapatkan ini dia ini adalah phantom power erd.com jadi ini terbuat dari besi tapi dia ringan tidak terlalu berat jadi ini ada jack output input dan ini untuk oh masukkan power adapternya nanti saya akan coba demokan untuk merakitnya terus ini adapternya kemudian kita juga dapat bonus untuk kabel jadi ini dia kabelnya yang akan nanti dimasukkan ke phantom power kita guys ini ini adalah kabel xlr ugreen dan ini kabel lagi satu dan ini ada holder kecil jadi ini tidak terlalu berfungsi menurut saya karena ini biasanya langsung dia dimasukkan ke bagian ini guys seperti itu jadi tinggal masukkan ke sini aja oke jadi kurang lebih seperti itu ya guys jadi ini kita singkirkan dulu dan saya akan mulai untuk membahas untuk apa namanya soundcard soundcard V8 jadi ini dia soundcard V8 guys jadi untuk harganya sendiri ini kurang lebih harganya sekitar Rp225.000 guys jadi ini fungsi soundcard ini sangat banyak dan juga untuk apa namanya untuk membuat hasil suara kalian menjadi lebih jernih atau lebih bagus jadi disini juga ada banyak sekali pilihannya mulai dari volume bagian sebelah sini terus disini untuk mengatur ekonya jadi set seperti Gemma untuk suara Gemma kalian guys jadi dia akan bergema gitu suaranya terus disini juga ada beberapa kontrol mulai dari treble treble bass record musik dan monitor dan masih banyak lagi ada tombolnya yang disini jadi nanti akan saya coba perhatikan untuk pembeliannya sendiri dia sudah satu set dengan kabel-kabelnya ini guys ada banyak sekali kabelnya tapi dia tidak dapat adapter untuk kepala codohnya itu tidak ada guys hanya soundcard V8 dan kabel-kabelnya saja Oke guys jadi langsung saja kita akan coba mulai rakit ini dan kita akan mencobanya jadi saya akan rakit terlebih dahulu Oke guys jadi kurang lebih seperti ini dia settingnya jadi ini saya akan coba ademukan dengan menggunakan HP saya sebagai media untuk searching musiknya jadi saya akan gunakan untuk karaoke jadi saya akan coba untuk karaoke jadi ini dia settingannya untuk yang di soundcard V8 jadi disini ada beberapa tombol jadi yang ini kabelnya ini ini dia connect ke HP jadi nanti dia akan apa namanya yang memainkan memainkan musik dari HP dari masuk ke sini dulu terus yang ini kabelnya lagi satu ini adalah kabel power jadi ini masuk ke sini dia perlu daya listrik juga terus kabelnya yang ini ini adalah jack speaker jadi ini dengan jack kabel power jadi nanti jadi ini jack seperti ini guys jadi ini terhubung ke speaker saya yang diselesaikan oke terus kabelnya yang ini ini adalah jack dari BM800 untuk mic nya jadi dia masuk ke konsider mic nanti dari sini dia harus diarahkan dulu ke pantem dimasuk ke sini dulu guys jadi dia masuk ke pantem powernya setelah itu baru dikeluarkan yang dikeluarkan yang dikeluarkan kabel yang disini mengarah ke bagian seperti itu mekanismenya guys jadi saya tidak memasang ini saya tidak pasang lupa filternya saya tidak gunakan ini juga saya tidak gunakan lupa kabelnya juga masih tersisa tidak saya gunakan ini juga tidak saya pakai dulu guys jadi saya akan coba ini dulu jadi kita akan coba untuk karaukayan oke jadi kita mulai saja oke guys jadi kurang lebih seperti itu jadi saya akan coba untuk mengatur ekonya kalian bisa cek 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 jadi itu ekonya masih menyala ini saya putar cek 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 oke jadi untuk mengatur ekonya sendiri itu bisa kita gunakan yang disini guys di sound card nya kita bisa cek 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 jadi seperti itu guys kurang lebih nah sekarang saya akan coba untuk untuk mulai karaukai desu cek 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 c Seperti sediakanlah di mana kau bisa bercanda dan Oke jadi kurang lebih seperti dia guys Tapi suara saya kurang bagus juga tidak begitu menarik Jadi cukup lumayan untuk mengisi waktu buat kalian yang walk from home Yang stay home di rumah Jadi ini cocok sekali Just for have fun Oke jadi kurang lebih seperti itu ya guys Untuk tutorial atau review saya kali ini mengenai BM800 Soundcard Soundcard V8 Dan Pantum Pantum Power Oke jadi terima kasih karena sudah menyaksikan channel ini Dan sampai jumpa Selamat menikmati Semuanya Pantum Sampai jumpa Tengah